Hello everybody, welcome to me barwongsuwong disini jadi pada kesempatan kali ini aku hanya ingin berbacot riamana ya jadi kali ini saya akan berbacot tentang hate speech that was used by user in social media sebenarnya ada hal yang ingin saya bahas disini menurut Pragmatic Study Approach yaitu kajian, pembelajaran, kajian, analisa pragmatik seperti yang dilampirkan dalam analisis oleh Desriwiana analisis of the use of the hate speech on social media in the case of presidential election in 2019 sebenarnya sama ya tapi saya kali ini cuma hanya berkonsentrasi kepada kebijakan yang telah dikeluarkan oleh MENAK atau Menteri Agama yang biasa disebut Gus Yakut dalam kita akan menuju ke hasil analisanya dari si Desriwiana tersebut Desriwiana itu menyebutkan dalam Instagram tahun 2019 2019 ya yaitu indah presidential election pemilihan presidensial ya di dalam Instagram tersebut ada 200 kalimat yang telah dianalisa yang merupakan hate speech ya atau kalimat dari ya header-header ya kalimat jantan gitu ya 34 kalimat dari 17,5% denigration of 43 sentences 21,5% defamation ini gimana sih? oh denigration terus defamation satu sentence defamation itu lebih kayak fitnahan gitu ya lalu unpleasant sentence adalah kalimat yang tidak menyenangkan sebanyak 16,5% provoke ya jadi aku juga sebenarnya ini aku masih awam ya denigration itu semacam apa ya aku lupa ya paham tapi mau menjelaskan sulit ya the action of unfairly criticizing someone or something ya jadi creation adalah sesuatu mengkritik sesuatu secara tidak adil terhadap sesuatu atau seseorang jadi disini adalah landasan menggunakan analisa dalam kajian pragmatiknya ya this is language study jadi kajian ini adalah pembelajaran dalam kalimat that is tied to the function of language language yang merujuk pada fungsi dari bahasa directly as a tool for communication ya bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi ya ya menurut Levinzen dalam bukunya Allahardi 2009 halaman 48 jika dari ini ya miliknya Desri ya menyebutkan kalau pragmatik adalah pembelajaran dalam sebuah bahasa bahasa yang mana mendiskusikan bahasa itu mempunyai hubungan dan constellation bagi yang betul kita cari lagi constellation what is constellation jadi pragmatik itu adalah bisa disekan sebuah teori karena ada orang yang berpendapat ya seperti dari Sarah Viana yaitu menggunakan pemahaman kalau pragmatik is a theory of meanings which is expressed or communicated by speaker adalah pragmatik yang merupakan teori makna yang diekspresikan atau dikomunikasikan oleh pembicaraan tersebut dan dipahami oleh pendengarnya ya seperti itu ya maksud saja saya akan memberikan contoh kalimat dari age speech tersebut ya yaitu dari dari youtubenya si OK News iNews ya disini ya disini ada iNews ya disini iNews dengan postingannya dalam youtube menak yakut bandingan toa masjid dengan gonggongan masjid dari sini memicu banyak sekali orang yang ingin mengetik atau mengomen hate speech ya oke mari kita lihat apakah yang dapat kita temukan apa saja yang dapat kita temukan dalam komenan postingan dari iNews tersebut tentang bandingkan toa masjid dan gonggongan anjing langsung hashtag tangkap yakut trending di twitter ya kalau di twitter itu emang ganas-ganas ya orangnya ya disini senang banget denger orang mengaji di masjid saya rasa ini termasuk dalam komentar offensive ya karena beberapa waktu yang lalu menak tersebut mengeluarkan kebijakan tentang penggunaan toa ya tapi ada orang yang memahami kalau pelarangan penggunaan toa atau penggunaan toa untuk menyiarkan menyiarkan hal yang harus disyiarkan seperti azan mengaji ceramah dan sebagainya ya ini ini bisa bukan ya termasuk offensive kan menurut saya menurut saya karena ini termasuk satir ya termasuk satir ya juga termasuk satir kata guru ngaji saya dulu hanya iblis yang terganggu dengan suara azan dan sekarang terbukti ya ini termasuk sakasem ya karena karena pasti ada orang yang mempunyai pikiran kalau orang yang tidak suka mendengarkan azan atau tidak suka mendengarkan pengajian itu kupingnya itu adalah salah satu kupingnya milik setan maka dari itu tidak ingin mendengar suara azan tapi disini ada yang negatif politeness positif politeness itu selalu gus yakut disini disini orang yang termasuk tapi jauh ya ini bukan pragmatik bukan termasuk pragmatik teori ini masuk positif politeness terus disini ada lagi ternyata selain ada yakjud dan makjud ada juga yakut nah ini termasuk criticizing ya denigration apa tadi yang mengkritik secara tapi ini lebih ke lebih menghujat kepribadian seseorang dibawahnya itu ada lagi hanya iblis yang takut suara azan gue mungkin bukan orang baik ya kalau bukan orang baik ya gak usah diomongin tapi gue suka dan adem kalau denger suara azan gue mungkin bukan orang baik tapi gue suka adem kalau denger suara azan lah terus apa manfaatnya anda melakukan itu apa manfaatnya mendengarkan azan merasa adem kepada orang lain manfaatnya itu apa apakah manfaatnya mungkin manfaatnya mungkin tidak kuat 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 tidak memprovokasi orang supaya menghentikan azan tersebut ya oke oke i got the point semoga kedepan indo punya pejabat yang amanah dan memang ahli di bidangnya loh berasaan kalau pemerintah terpilih itu ya ada sih memang sih pemerintah yang terpilih itu karena cuan tapi ya gak juga sedikit loh dan gak juga sedikit bagian pemerintah yang atau pejabat yang dibilih itu sesuai bidangnya ahli dalam bidangnya dan lu siapa yang gak kenal kusi aku mungkin yang gak kenal kusi aku itu belum mengetahui profilnya dari kusi aku tersebut dulu dulu baru lahir suara azan dekat telinga hanya dia diam sekarang sudah besar dengar azan selalu dipermasalahkan bro namanya bayi kalau diperdengarkan azan itu ya pasti diam kalau gak gitu nangis karena si ini si dia ini kok bisa menget kok bisa mencet kalau baru lahir itu diperdengarkan suara azan itu dia diam itu dia itu tahu dari mana apakah dia sudah mempunyai anak lalu dia mempraktekannya dia menggunakan kebudayaan tersebut supaya mendapat kemana idahnya dari yang kuasa bayinya itu diam ya mungkin saja ya tapi sekarang sudah besar azan sekarang sudah besar dengar azan selalu dipermasalahkan yang selalu mempermasalahkan itu siapa sih kayaknya ada mungkin ya tapi gak ketahuan sama orang tapi ya gimana ya karena konsep atau kebijakan dari menak itu muncul untuk mengatur suara toa dari suatu masjid untuk azan ceramah pengajan itu kan gara-gara ada orang yang memang sakit orang-orang non muslim yang tidak melakukan ibadah seperti orang muslim ya mestilah itu merasa terganggu gara-gara bro ini kan kita kan hidupkan gak cuma islam disini bro seperti itu ya kembali lagi dari pragmatik teori ini termasuk satir termasuk satir gue suka dengar azan meski jarang sholat ya elah bro mungkin ini contoh dari orang ini ya gue mungkin bukan orang baik tapi gue suka dan adem kalau dengar suara azan ini 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 sama kayak gue suka dengar suara azan meski meski jarang sholat bro fungsinya dan itu adalah untuk mengajak anda sholat mengajak anda melakukan ibadah bro macam mana ini gue seperti ini oke kita lihat contoh lain dari hate speech ya jujur rumah gue depan masjid ya setiap subuh dibangunkan dengan suara azan yang indah ya masalah pak menteri ini semoga ada hikmahnya ya pak ya bukan pintu hati bapak ya ini termasuk apa ya satir bisa sih soalnya ini doanya ini doa yang menjurus untuk seseorang supaya terbuka hatinya supaya melakukan hal yang lebih baik di matanya ya cocok ini foto problemnya matanya hanya iblis dan setan takut dengar suara azan ya aku memang pernah diceritakan guruku ya kalau setiap azan berkemandang itu iblis setan itu menpergi menjauh sekitar berapa 9 kilometer atau 10 kilometer atau 15 kilometer gitu ya dulu ya tapi gak lupa ya aku belum pernah mencari hadis atau landasannya itu tapi yang pasti ketika azan berkemandang iblis dan setan ketakutannya akan tetapi iblis dan setan yang berwujud seperti kita tidak pernah ketakutan malah menikmatinya contohnya seperti tadi komenan paling bawah aku suka dengar suara azan tapi meskipun jarang sholat wuh kalau kata hautman baris menteri-menteri yang gak punya logik ya gini cocoknya cari profesi baru ya sebenarnya kalau perkara gak punya logika itu gimana ya karena gos yakut ini mengulakan kebijakan dalam mengatur suara toa itu menggunakan logika dan melihat kondisi lapangan melihat kondisi dan suasana lompangan sehingga kondisi akut ini berusaha menciptakan toleransi gitu hanya setan terkutuklah yang merasa takut dan terganggu dengan suaraan ya sama ya harus ditangkap dan diadili buat gaduh kerpunan beragama kayak gini kok diangkat menteri dan gak ada orang pintar lagi kah di plus 62 ya contohnya kita kehilangan orang pintar itu ya seperti ini gak maksudnya gini lho ini termasuk provokasi ya ini termasuk provokasi kalau di pragmatik teori analisis ya ini termasuk provokasi dan orang ini dapat diketahkan menjadi salah satu orang yang orang yang itu itu karena apa karena belum membaca beritanya ya kali ya belum baca beritanya hanya cuma membaca judulnya saja ya kami di twitter hashtag tangkap yakut makin kalau tipikal warga plus 62 seperti itu saya sama seperti saya sendiri kalau saya malas baca beritanya itu saya coba baca komentar setelah membaca judul suara ajan yang kecampung masih banyak tidak berkasunan termasuk diri saya sendiri atau keluarga oh ini untuk pengingat diri sendiri tapi ini seperti ini melawan argumen atau kebijakan dari menak tersebut suara ajan yang kencang pun saya tidak pergi apalagi suara yang liri yang tidak kencang ya itu salah keluarga anda sendiri salah anda sendiri jangan ya ilah jangan menyalahkan jangan seolah-olah menyalahkan anaknya gitu ya jangan seolah-olah menyalahkan anaknya ataupun menyalahkan orang yang mengumandangkan asam tersebut oh disini ada nih eh kot masih banyak tugas yang harus integrasi di kemenang ini malah bikin gaduh lagi dengan volume tua azan jadi gini loh bang kemenangkan kementerian agama lalu tua azan yang namanya azan itu termasuk dalam agama selalu berkaitan dengan agama karena azan itu dalam agama gimana sih kok aku jadi bingung sendiri intinya kemenang itu mengurusi semua masalah yang berkaitan dengan bidang agama yang ada di negara kita tercinta ini tua azan itu termasuk bagian dari masjid dan masjid adalah tempat ibadah umat islam umat islam adalah hal yang berkaitan dengan agama jadi tua azan sama dengan agama bidangnya maksudnya ini lebih menyerang ke pribadi biarkan mereka berulah insyaallah Tuhan akan membalas perasaan insyaallah itu pakai hai tulisannya ya Tuhan akan membalas ya Tuhan akan membalas dari twitter ini pasti orang dari twitter ini hashtag tangkapnya aku tini sedih punya pejabat negara kayak gini ya kita kalau terlalu banyak orang yang jadi pejabat koruptor itu memang sedih tapi kalau yang ini bukannya perlu dicari lagi entah ada apa dengan saya ketika suara azan sebuah kemudian dengan segera saya bangun dari tidur bahkan tuasnya sengaja saya arahkan ke rumah saya oh berarti ini nganubang urus masjid ya kebetulan saya aktif di kegiatan masjid tapi saat mendekat dering alarm sambil merem dering pun dimatikan dan terdior kembali jadi tolong jangan kalian usik soal suara azan di masjid loh kan 100 decibel itu lumayan kalau rumahnya di arah apa kalau tuan di arahkan ke rumah itu kan masih terdengar kan lah lah ya mungkin bisa menggunakan cara yaitu menggunakan alarm yang bersuara ini bersuara azan mungkin bisa bangun ya bapak salah menganalogikan dengan sesuatu yang buruk itu salah besar panggilan itu sengaja terpotong sorry aku kalau screenshot itu enggak enggak semuanya malas soalnya oh ada ternyata pemimpin pemberani benar oh mari kita lihat bagaimana pendapat dari pemimpin pemberani benar bapak salah menganalogikan dengan sesuatu yang buruk itu salah besar panggilan untuk Allah itu mengajak kita ke surga ya jangan samakan dengan apapun dengan dunia bapak coba tertipkan atau hancurkan semua tempat tempat maksiat kita tersinggung sebagai muslim tolong dirawat perkataannya jangan seperti ini nah setelah saya cari ini dari dari oke zon tv ya oke zon tv karena dugaan penistaan agama atas pernyataan menak yakut yang mana oke disini kita akan akut ren di twitter terus disini akun twitter jangan sekali-kali menyamakan suara seruan umat islam azan untuk beribadah dengan suara gonggongan anjing menyamakan membandingkan apa antoni membandingkan itu apa menyamakan menurut tesaurus antonim kata perbandingan adalah perbedaan baru tahu kata banding persamaan oh ala sinonim banding menyamakan toh banding seimbang seimbang ada juga yang berkembara bapak ucapan menanya dianggap sebagai unsur penodaan agama sebab dalam azan utri terkisikan ucapan janjikan kepada Allah yang mesti lanjir apa yang diucapkannya aku menggunakan suara anjing sama dengan sholat anjing unsur penodaan terhadap agama selam selam anjing itu panggilan sholat juga menyimpul nama Allah disamakan dengan anjing panggilan suci panggilan ilahi untuk menunakan sholat disamakan dengan yang najis otaknya sudah rusak hatinya kena penyakit tapi tapi anjan itu kalau menurutku itu sesuatu hal yang intangible yang tidak berwujud yang bisa menghilang sewaktu-waktu kalau anjing kan intangible apakah itu sesuatu yang fair untuk dibandingkan ataupun kata orang disamakan sebenarnya tadi nemu tapi mana tadi berita yang kata tapi yang pasti dari bidang politik seperti ini pasti ada orang yang berusaha untuk mencari celah untuk menjatuhkan lawannya ini salah satu contoh orang yang menggunakan celahnya untuk menjatuhkan lawannya langsung banyak yang terprovokasi bahwa menak yakub boleh sama sekali tidak membandingkan suara anjing oke saya sebagai muslim itu juga tidak merasa terhina menak sama sekali tidak membandingkan suara anjing dengan suara anjing tapi menak sedang mencontohkan iya yang mana aku sebenarnya sudah mendapatkan tulisannya tapi kok menghilang kok menghilang jadi dari hal tersebut yang bisa kita pelajari adalah jangan mudah terprovokasi kecuali kalau anda memang dibayar untuk memprovokasi orang-orang tapi kalau bisa jangan sampai jangan sampai memprovokasi lebih baik kita melihat tulisan kita memahami kita memasukkan dalam logika kita terus jangan sampai menjadi orang yang gampang tersinggung atau terprovokasi cuma itu saja sebagai poin pentingnya ya mungkin itu saja untuk contoh dari head speech yang mana kita menggunakan pragmatik teori saya menggunakan objeknya yaitu postingan dari iNews yang memberikan caption menaknya berbandingkan toa masi dengan gonggongan anjing untuk omongan gosya saya sudah menemukan tapi menghilang dibuka itu gak bisa linknya disini kenapa aku gak bisa dibukain mungkin harus aku taruh di deskripsi di videonya mungkin kayak gitu aja bisa dibaca di bagian bawah kalau menurutku itu cuma memisalkan memberi contoh bukan membandingkan bukan menyamakan apalagi wah ya itulah itulah hebatnya selalu semangat tetap semangat untuk segala hal oke thank you guys for watching and mohon maaf apabila kalau masih berorat arit ya omongan saya karena ini memang masih awal-awal dalam presentasi solitikali